Tuhanlah yang memberikan kepada Adam seorang sahabat. Tuhan menyediakan seorang penolong yang sepadan untuk Adam, sahabatnya dan menjadi satu di dalam cinta dan simpati. Hawa dijadikan dari sebilah tulang yang diambil dari rusuk Adam, artinya bukanlah untuk memerintah Adam sebagai kepala, bukan untuk diinjak-injak di bawah telapak kaki sebagai bawahan, tetapi untuk berdampingan di sisi Adam sebagai seorang yang setara, dikasihi dan dilindungi. Tuhanlah yang merancang pernikahan yang pertama. Dengan demikian lembaga pernikahan itu berasal dari halik alam semesta. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, Ibrani 13 ayat 4 itu adalah salah satu pemberian Tuhan yang pertama kepada manusia, dan adalah salah satu dari dua lembaga yang sesudah kejatuhan ke dalam dosa, dibawa oleh Adam keluar pintu gerbang Firdaus. Prinsip ilahi ini, bila ditaati dan diperhatikan maka pernikahan adalah suatu berkat, menciptakan kesucian, kebahagiaan, memenuhi kebutuhan sosial manusia, meninggikan keadaan jasmani, pikiran serta moral. Terima kasih sudah menonton!